Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6803 tujuan Jakarta Sabtu Siang harus mendarat darurat di Bandara Sultan Taha Jambi karena mengalami gangguan teknis pada roda depan. Beginilah detik-detik setelah pesawat Batik Air tujuan Jakarta mendarat darurat atau putar balik ke Bandara Keberangkatan di Bandara Sultan Taha Jambi pada Sabtu Siang. Dari keterangan pers, pihak Bandara pesawat Batik Air yang membawa penumpang beserta kru dengan total 117 orang ini lepas landas menuju Jakarta sekitar pukul 13.28 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar 20 menit di udara, pilot pesawat Kapten Andri Mulya meminta turun kembali karena roda depan mengalami gangguan teknis. Sempat terjadi percikan api dari roda depan saat pendaratan. Namun terkait detail penyebab gangguan teknis masih menunggu penyelidikan dari Komite Nasional Keselamatan Terbang atau KNKT. Tidak ada korban jiwa. Ratusan penumpang berhasil dievakuasi dengan bantuan Basarnas. Kejadian ini mengakibatkan pembatalan tiga penerbangan rute Jambi Jakarta. Tidak ada korban jiwa. Tim kami PKPK juga sudah ready standby pada saat ada report emergency ready sehingga alhamdulillah pendaratan tidak mengalami kerusakan yang cukup.